jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi para trader amarket yang benar-benar saya hormati rekan trader semuanya seperti biasa kita akan memasuki minggu yang sangat luar biasa minggu penghujung bulan Mei dan sebelum kita memasuki minggu ini saya akan memberikan sedikit dulu analisa analisa dan prediksi mingguan setelah apa yang telah terjadi dan yang paling penting adalah kita akan mereview juga apa yang telah terjadi pada minggu sebelumnya karena dalam trading ini semuanya seperti sebuah gerbong kereta selalu menyambung-menyambung antara seminggu yang lalu dengan minggu ini mempunyai keterkaitan yang sangat luar biasa oleh karena itu rekan trader mari kita akan membahas analisa-analisa kita untuk minggu depan minggu ini supaya setidaknya bisa memberikan gambaran untuk rekan trader semuanya dalam bertransaksi dan rekan trader seperti apa yang telah saya analisakan untuk minggu kemarin sebagian besar kalau saya mau bilang sesuai dengan prediksi kita mulai dulu dengan indeks dolar Amerika bagaimana saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika akan mencoba naik sampai ke 104.328 apa yang terjadi? dia tembus setelah itu dia balik lagi intinya tepat kemudian juga euro angkel sama dolar bagaimana saya memprediksikan bahwa euro USD ini akan turun maksimal sampai di 1.06692 tapi saya kembali lagi saya bilang bahwa hati-hati di poin 1.07136 nah ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan oleh kita semuanya dan apa yang terjadi? sesuai dengan prediksi tepat disambung juga dengan Pound Sterling Pound Sterling luar biasa sesuai dengan prediksi 1.2308 adalah nilai yang benar-benar terjadi oleh di analisa kita kemarin dan dia memang turun sampai di daerah tersebut setelah itu hari Jumat dia naik lagi untuk Gold nah untuk Gold ini luar biasa saya memprediksikan bahwa peluang akan terjadi sampai di 1.912 itu paling rendah tapi saya bilang bahwa kondisi maksimal adalah sampai di 1.936 itu adalah nilai paling terendah yang akan dicapai oleh Gold dan sesuai dengan prediksi dia benar-benar terjadi rekan trader sedangkan untuk mata uang USDN Jepang pas tepat sesuai sesaran 140.498 ini adalah analisa yang saya berikan dan sesuai dengan apa yang terjadi oleh karena itu rekan trader rekan trader bisa lihat analisa yang saya bawakan ini tepat sesuai dengan sesaran dan kalau rekan trader lihat juga apa yang saya analisakan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada kalender ekonomi rekan trader kalau rekan trader lihat kalender ekonomi yang terjadi ya rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa di kalender ekonomi yang terjadi pun juga untuk minggu kemarin rekan trader ya untuk minggu kemarin disini nah dari tanggal 22 ya sampai tanggal 26 sesuai dengan prediksi karena memang kita bisa lihat bahwa dolar Amerika ini dia mempunyai kekuatan untuk mengalami penguatan rekan trader pertama dolar Amerika adalah aset safe haven yang terjadi dan sesuai dengan pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden serta Ketua Partai Republik ya McCartney ya dimana ada tanda-tanda bahwa utang platform Amerika sedikit memperoleh hasil yang positif dan kemungkinan besar pada minggu ini tidak lama lagi hutang itu bisa ada kesepakatan antara Presiden eksekutif dengan yudikatif ya untuk menaikkan platform hutang Amerika dan inilah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika menguat selama minggu kemarin dan kalau rekan trader lihat penguatan ini pun juga didukung oleh berita-berita ekonomi rekan trader lihat bagaimana berita ekonomi dari hari selasa indeks menajib pembelian dan lain-lain semua hijau semua rekan trader sambung pun juga hari Rabu ya hari Rabu gak terlalu ada ya hari Kamis rekan trader klaim pengangguran awal hijau ya PDB hijau dan masuknya lagi hari Rabu dini hari hari Kamis dini hari disitu ada rapat FOMC memberikan kekuatan lagi terhadap dolar sehingga bagaimana dolar Amerika itu naik ke rekan trader dan disambung ditutup oleh indeks harga belanja personal dia menjadi hijau lagi dan oleh karena itu rekan trader rekan trader bisa lihat untuk minggu kemarin sudah sangat jelas indeks dolar Amerika itu dia menguat sangat luar biasa rekan trader bisa lihat indeks dolar Amerika dia menguat sangat luar biasa sehingga dia memberikan dampak-dampak yang signifikan terhadap misalnya euro angkel sam dolar rekan trader bisa lihat euro USD nah rekan trader bisa lihat euro USD bagaimana euro USD terjatuh ya dan ini juga dikarenakan kasus menguatnya dolar Amerika dia terjatuh sampai level yang paling terendah ya di seputaran 1.071 bagaimana pound sterling juga terjatuh sampai 1.23348 malahan dia menuju ke 1.2300 ya nah begitu pun juga XAU USD gold juga terjatuh dia turun sampai di seputaran 1.936 poin 41 dan kita bisa lihat USD yang Jepang oke naik ya nah oleh karena itu dari landasan ini kita bisa lihat apakah yang akan terjadi pada minggu depan untuk minggu depan sekali lagi rekan trader saya mau bilang bahwa yang harus kita amati adalah pertama tetap kalender ekonomi yang akan terjadi tapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa minggu depan minggu-minggu krusial karena pertemuan untuk membahas platform hutang Amerika sangat-sangat-sangat-sangat dibutuhkan dan apabila semuanya oke dolar akan naik ya akan memberikan duk tekanan terhadap semua mata uang di dunia ya boleh karena itu tetap fokus kita pada minggu depan adalah bagaimana pertemuan antara Joe Biden dengan pimpinan partai republik selain ada kalender-kalender ekonomi salah satunya adalah non-farm payroll ya dan kita lihat pada minggu depan dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa dimulai dari hari Senin tidak terlalu ada hari Selasa ya palingan hari Selasa ada konsumen CB ya nah ini bisa memberikan kekuatan juga terhadap dolar Amerika disambung lagi dengan lowongan pekerjaan JOLTS nah ini ya ini walaupun nanti hari Selasa ada perubahan tingkat pengangguran serta IHK Jerman ya nah disambung lagi hari Kamis hari Kamis ini hari yang sangat luar biasa nih hari Kamis ini benar-benar pertempuran luar biasa karena ada IHK dari Euro ada PIDA atau Gubernur Sentral Bank Christian Legarde ya bisa lihat ICB menerbihkan catatan rapat rapat kebijakan moneter karena sudah masuk pada tanggal 1 Juli Juni ya kita bisa lihat juga perubahan tenaga kerja klaim pengangguran indeks manajer pembelian ya nah ini nih ini bisa menjadi ini bisa menjadi patokan bahwa kenaikan dolar Amerika ini masih sangat kuat minggu kemarin semua kalender ekonomi dipenuhi dengan kekuatan Amerika ya dilanjut lagi pada hari Jumat hari Jumat rekan trader hari Jumat kita akan tutup dengan non-famperol ya dan tingkat pengangguran semuanya nih hari Jumat ini data yang sangat luar biasa dan hari Jumat kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar ya kemungkinan besar kita akan lihat bahwa dolar masih kalau menurut saya masih punya kekuatan yang sangat besar ya pada minggu depan oleh karena itu mari kita coba langsung masuk secara teknikal di analisa kita kita mulai dari indeks dolar Amerika indeks dolar Amerika kalau kita lihat secara mingguan dia masih punya kekuatan untuk naik lagi ke depan oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk minggu-minggu depan masih punya kekuatan yang sangat kuat naik ya kalau saya bilang ya minimal dia akan coba naik sampai di level sini ya 105.149 atau paling maksimal itu dia akan sampai di lutaran 105.603 tapi selalu saya bilang juga ke rekan trader bahwa hati-hati bisa juga terjadi pembalikan arah rekan trader ya hati-hati bisa saja terjadi pembalikan arah dan harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan pelemahan dia yang paling sempurna itu sampai di arah 103.116 kalau menurut saya ya mungkin awal minggu ini dia turun sedikit dulu setelah itu pang dia terbang lagi naik kalau menurut saya dan peluang dia naik itu menurut saya ya kalau saya bilang dia akan mencoba naik di seputaran sini rekan trader ya nah ini ya nah menurut saya di seputaran sini ya sampai tapi hati-hati bahwa tidak tentu kemungkinan dia bisa naik juga sampai di level paling tertinggi di seputaran sini 105.603 jadi pola pergerakannya antara 103.116 sampai 105.113 saya tidak mau bilang dia akan turun sampai level paling terendah di sini ya segala sesuatu bisa saja tapi kalau untuk turun sampai level terendah di sini menurut saya terlalu jauh ya menurut saya dolar Amerika masih punya kemungkinan naik ya kecuali apabila rapat antara gubernur sorry Presiden Amerika Joe Biden dengan pertemuan dengan dengan masalah hutang mencapai jalan buntu dan Amerika tidak bisa membayar hutangnya jatuh dolar akan jatuh kemungkinan akan jatuh sampai di 102.508 oleh karena itu tetap lihat ya nah bagaimana Euro USD ya dengan tendensi pelemahan yang masih terus terjadi secara mingguan grafik mingguan kita bisa lihat bahwa USD ini masih bisa mengalami pelemahan kalau saya lihat ya kalau saya dia oke dia akan melemah ya mungkin maksimalnya sampai di sini 1.06158 ya 168 tapi menurut analisa saya dia mungkin akan coba koreksi dulu beberapa saat dia koreksi dulu sebelum dia akan turun lagi ya oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalaupun terjadi seperti kayak gitu artinya dia akan coba koreksi palingan menurut saya ya di tingkat paling maksimal itu dia naiknya di seputaran 1.08076 tapi setelah itu dia akan turun turun sampai di 1.06186 kita lihat disini nah ini dia tapi rekan trader sekali lagi saya bilang buat rekan trader rekan trader coba melihat di daerah sini nah kuncinya itu nanti coba di daerah sini ya ini ada kuncinya ya nah itu dia oleh karena itu tetap diperhatikan saya tidak mau bilang bahwa dia akan naik sampai di level sini menurut saya bisa tapi di seputus 1.08746 ya tapi menurut saya tendensi pelemahan masih sangat kuat pada euro usd bagaimana Pound Sterling untuk Pound Sterling sudah sangat jelas kita lihat bahwa Pound Sterling seperti biasanya dan kemungkinan besar dia ini akan mengalami pelemahan menurut analisa saya ya dia akan mengalami pelemahan dan pelemahan dia menurut saya akan sampai di level yang paling terendah itu di seputaran 1.22067 tapi saya lebih setuju kalau terjadi pelemahan pelemahan dia itu paling maksimal itu di 1.22267 ya di atas ya nah tapi harap diperhatikan kalau terjadi penguatan penguatan dia itu menurut saya itu sampai di level 1.24498 ini dia ini kalau menurut analisa saya saya lebih bilang dia akan mencoba sampai di 1.22267 ya kalau dia lewat situ artinya tidak tercungguh kemungkinan dia akan sampai di titik yang paling maksimal itu di seputaran nah ini dia 1.22067 sedangkan untuk level paling tertinggi itu di sekitaran 1.24498 saya tidak mau bilang dia akan naik sampai daerah sini ya bisa saja tapi menurut saya terlalu tendensinya tidak terlalu besar untuk daerah situ ya rekan trailer nah ini dia di posisi 1.25285 bagaimana ke gold rekan trailer untuk gold sudah sangat jelas gold ini kita akan lihat tendensi pelemahan masih tetap besar rekan trailer saya bisa bilang tendensi pelemahan masih sangat besar seperti yang saya bilang ya bahwa tapi saya memprediksikan bahwa peluang pelemahan akan sangat kuat disini dan sekali lagi saya bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai level terendahnya itu di seputaran sini rekan trailer 1904 tapi 1912 itu adalah nilai yang bisa menurut saya saya bilang bahwa dia bisa tercapai nah sekitaran situ kalau kita lihat pun juga dia akan coba masuk juga di 1921 bagaimana kalau terjadi kenaikan kalau terjadi kenaikan dia harus bisa melewati daerah sini dulu rekan trailer nah 1975 dan kenaikan yang paling tertinggi menurut saya adalah di 2004 itu menurut saya lebih tinggi lagi menurut saya tidak oleh karena itu saya mau bilang bahwa 2004 disini adalah titik tertinggi dan dia akan coba turun sampai di level paling terendah itu di seputaran 1904 tapi harap diperhatikan level 1912 1921 adalah level level penentuan apabila dia akan mengalami pelemahan oleh karena itu secara besar saya mau bilang bahwa untuk gold minggu depan dia akan sedikit kontraksi dulu agak sedikit naik tapi setelah itu dia akan coba turun sampai level paling terendah apalagi nanti di hari kamis dan hari jumat ya non-famperol nah menurut analisa saya seperti kayak gitu jadi tendensi pelemahan masih ada dia mungkin awal-awal minggu dia naik dulu setelah itu akhir minggu dia akan turun lagi ke bawah bagaimana USD yang Jepang untuk USD yang Jepang tidak ada pilihan lain dengan trader bulis masih sangat kuat saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan bulis ini masih sangat kuat ya dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi menurut saya di seputaran 142.433 dan apabila terjadi pelemahan pelemahan dia paling sempurna itu di seputaran 138.657 itu adalah level dari USD Yen Jepang pada minggu depan nah ini dia kalau menurut saya dia akan sangat simple pergerakannya dia akan mencoba naik menuju ke 142.433 tapi kalau terjadi pelemahan tidak tertentu kemungkinan dia juga akan bisa turun sampai di 138.657 malahan kalau bisa turun lagi ya mungkin di level disini yang paling terendah 136.839 kita lihat dulu nah disini oke nah ini dia oke Rekan Trader semuanya Rekan Trader kita sudah masuk di penghujung acara ini saya mengharapkan supaya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan buat Rekan Trader semuanya tetapi sekali lagi saya mau bilang bahwa Rekan Trader harus menganalisa lagi apa yang telah saya analisakan karena analisa yang paling sempurna adalah analisa Rekan Trader sendiri Rekan Trader jangan lupa juga untuk subscribe channel kami ya like supaya semakin berkembang channel ini karena kalau semakin berkembang artinya saya semakin semangat lagi membuat konten-konten yang luar biasa buat Rekan Trader menganalisa buat Rekan Trader supaya kita bisa sama-sama sukses Rekan Trader sukses dengan tradingnya saya juga sukses dengan penyampaian konten-konten saya intinya kita harus sama-sama cuan akhir kata Rekan Trader demikian analisa mingguan kita pada saat ini saya berharap semoga bermanfaat untuk Rekan Trader semuanya Assalamualaikum Wr. Wb sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya Salam Profit Indonesia selamat menikmati